Siutai Gin Piau Jilid 5. Tekhui sibuk sendirinya, sampai ia tidak perhatikan orang-orang di sekitarnya, yang telah duduk bersantap di situ sebagai dia. Adalah selagi memikir, matanya kebentrok sama orang-orang itu, yang rata-rata mengawasi ia, karena ia dikenal sebagai anak muda yang bikin kacau di depan Tiantai Piau Tiam. Terang sesuatu orang kagumi ia, dan ini bikin hatinya terbuka. Ya, aku sekarang sudah terkenal, dan punya uang juga, pikir ia. Namaku aku dapatkan secara sah, tetapi uang ini. Dan ia bingung pula, sampai api penerangan telah dinyalakan. Waktu itu kelihatan beberapa orang bertindak masuk, semua dan dan sebagai piawusu. Baru Tekhui terperanjat, ia kira orang-orangnya gompo cari ia, tapi, kapan orang sudah dekat, ia kenalkan mereka, terutama satu di antaranya, Tong Kim Ho, sahabat baik dari Feng Jie. Ia belum sempat menegur, atau waktu melihat ia, orang Shitong itu agaknya kaget, sampai dia berjinkrak. Tiantai, Tiantai, oh berseru piawusu itu. Bagaimana susah buat cari kau? Di bio tidak ada, di warung tidak ada, kiranya di sini. Tekhui mengawasi. Ada apa kau orang cari aku? Ia tanya. Buat satu urusan, urusan baik sahutong Kim Ho. Apakah sudah dahar cukup? Kau dahar sendirian saja? Oh, begini banyak macamnya makanan? Sungguh kau punya banyak uang. Tapi tidak apa, anggap semua ini ada tanggunganku. Eh, jongos, jongos. Dan ketika jongos datang, Tong Kim Ho rogoh sakunya, ia membayar semua. Aku belum dahar cukup, kata Lau Tek Hwi. Yang tak mengerti sikap orang itu. Belum dahar cukup, itulah terlebih baik lagi kata Tong Kim Ho. Kami justru sudah siapkan meja santapan, tinggal tunggu kau saja. Nah, Hyantit, mari, mari ikut kami. Ia ulur tangannya, untuk menarik tangan orang. Tek Hwi berbangkit, akan benarkan anginnya. Tong Sam Siok, katanya, sebenarnya ada. Urusan apa? Coba kau kasih keterangan. Sudah, ikut saja Kim Ho tertawa percaya aku, ini ada urusan baik bagi kau. Kau ikut aku, nanti kau ketahui sendiri. Kim Ho betot tangan orang buat diajak pergi, air mukanya ramai dengan senyuman, sebagaimana beberapa kawannya semua pada tertawa. Di luar warung, Kim Ho panggil kereta keledai, ia ajak Tek Hwi naik atas kereta itu, yang bahwa mereka ke Ho atwan Piao Tiam, ialah Piao Tiam dari si orang Shitung ini. Tek Hwi kenal Piao Tiam ini, sebab ia pernah datang kemari tetapi di sini ia ditolak mentah-mentah, katanya ia belum lulus dari perguruan. Tetapi sekarang, ia diperlakukan sebagai tamu agung, sedang juga ia telah diperkenalkan sama beberapa orang, yang sudah duduk menantikan, yang semua dan dan secara mewah. Dan waktu Tong Kim Ho wajar kenal kedua pihak, nyata mereka adalah saudagar-saudagar besar dan beberapa pembesar kelas Jiyaya yang batal memakai Gopo sebagai pelindung mereka untuk perjalanan mereka ke Tio Kikau. Semua saudagar ini bawa banyak uang, mereka berurusan sama Gopo dan Tiantai Piao Tiam karena mereka dengar nama besar dari Tuyahun Chiu. Siapa tahu di saat terakhir, Piao Su yang diagul-agulkan itu nyata jatuh merek di tangannya anak muda yang tidak dikenal, maka mereka batalkan keberangkatan mereka dan batal juga memakai Gopo. Dan selagi mereka mau cari lain-lain Piao Su, Tong Kim Ho yang cerdik sudah lantas majukan diri sambil unjuk bahwa di antara Piao Su-nya ada si anak muda yang jatuhkan Gopo. Ia aku Teg Hui sebagai keponakannya, dan dengan susah payah ia cari pemuda ini, untuk diperkenalkan dengan sekalian saudagar besar itu. Cuma dengan sedikit perkataan, Tong Kim Ho bisa rampas Piao dari Gopo. Ia yang akan antar sendiri Piao itu dengan Teg Hui menjadi pembantunya. Tapi Teg Hui mengerti, dengan perjalanan ini, ia justru antar Piao berbareng melindungi Tong Kim Ho. Ia terima baik akan membantu Tong Kim Ho, karena Piao Su ini pandai sekali bicara, hingga ia kena dibujuk. Sehabis bersantap, Teg Hui nyatakan ia mau pulang. Pulang? Buat apa kata Kim Ho? Semua barangmu di kuil, aku sudah perintah orang ambil dan bawa kemari, juga pedang kau. Kau tinggal di sini sama aku, di sini aku sudah sedia satu kamar untuk kau. Selanjutnya kau tinggal tetap di sini. Piao Tiam ini kepunyaanku, maka kau pun boleh pandang sebagai kepunyaan kau sendiri. Kau toh aku punya sutit. Kita akan bekerja sama-sama, kau andalkan kepandaian kau, aku andalkan namaku, nanti kita terima Piao dalam jumlah-jumlah yang besar, hingga kita jadi beruntung. Adalah aneh kalau dipakai HLIA ini dalam kalangan Piao Tiam, kita tak akan menjagoi. Hiantit, kau adalah Tio Chuliong. Tadi, pertandingan tadi di depan Tiantai Piao Tiam, adalah medang perang Tiam Po Anpo. Aku adalah Seum Pamalau. Pai, di belakang hari, negaraku adalah kau yang melindungi keselamatannya. Teg Hwi bersenyum mendengar romongan orang. Itu. Malam itu, Teg Hwi bisa tidur dengan nyenyak. Ia dapat sebuah kamar yang bersih, pembaringan baru, kasur dan seprei baru, kelambu baru juga. Dan besoknya pagi, Kim Ho muncul dengan beberapa perangkat pakaian baru, ia terus minta salin pakaian, maka sebentar kemudian, dengan angkin dari si manis, ia kelihatan jadi cakep dan gagah. Sedang di pinggangnya itu ia punya emas, uang perak dan kertas. Sebagai anak muda, Teg Hwi menjadi girang sekali. Sebentar kemudian, di depan Hoat Wan Piao Tiam berkumpul kereta-kereta Piao yang kemarin ini memenuhi tempatnya Gopo. Kecuali kereta barang-barang dan uang, ada juga kereta yang muat rombongan saudagar dan pembesar berikut keluarga perempuan mereka. Tong Kim Ho berlaku hati-hati, ia pasang mat-matu karena ia kuatir Gopo nanti datang mengganggu ia. Di depan Piao Tiam pun ada berkumpul banyak orang, karena juga orang banyak menduga-duga bahwa Tuyahun Tio mestinya tak mau mengerti dan akan datang untuk terbitkan onar. Tetapi siapa tahu, ditunggu sampai jam 10, tidak ada seorang jua yang muncul dari Tiantai Piao Tiam. Tong Kim Ho tertawa berkah-kakan. Mulai berangkat kemudian ia memberikan. Titah. Semua kereta lantas bergerak, rodanya. Menggelimdung dengan menerbitkan suara berisik, bendera-bendera pada berkibar-kibar di atas sesuatu kereta. Semua pegawai dan Piao Su sebawahan nampaknya gembira sebagaimana Tong Kim Ho, yang duduk atas seekor kuda besar, unjuk tampang berseri-seri. Tapi banyak penonton di kiri dan kanan semua tujukan mati mereka pada si Piao Su muda Lau Pek Hui, yang juga duduk atas bebokongnya seekor kuda serba baru, seperti pakaiannya sendiri. Cuma dalam hal menunggang kuda, ia mirip dengan seorang yang lagi tunggang onta. Tetapi orang banyak tidak perhatikan sikapnya di atas kuda itu, orang hanya kagumi kegagahannya, sebagaimana banyak mulut bilang, begitu muda dan gagah. Siapanya Nadia mampu bikin tunduk Tuyahun Chio Gopo yang begitu kesohor. Ia telah rampas Piao besar ini, selanjutnya, semua Piao akan jatuh ke dalam tangannya. Meski demikian, Teg Hui tidak jadi jumawa. Sekeluarnya dari Seltit Mui, lerotan kereta menuju langsung ke Tio Kikau, ialah tempat. Tujuan. Di sepanjang jalan mereka berpapasan sama kereta-kereta lain atau orang-orang yang menuntun onta. Angin adalah angin musim pertama, yang setiap waktu menyampok-nyampok muka. Perjalanan ini harus melewati bukit-bukit dan gunung, dan Tong Kim Ho senantiasa waspada. Ia tahu Piao-nya asal rampasan dan daerah ini adalah daerah di mana Gopo punya pengaruh. Andi kata Gopo tidak puas, ini adalah tempat di mana dia bisa lampiaskan tak kepuasannya itu. Maka ia telah kisiki Teg Hui akan berlaku hati-hati juga. Tidak apa, kata anak muda itu yang hatnya tabah. Mana Gopo bisa lantas susul kita? Umpama poan keampi turut datang, aku juga tidak takut. Lerotan kereta jalan terus, menuju ke utara, sampai mereka berada di daerah Mapotunia. Itu adalah bukit yang sunyi, dengan jalanan yang sukar. Jalanan pun banyak tikungannya. Angin yang keras membuat debu dan pasir turut berterbangan. Di situ tidak ada orang lain yang berlalu lintas. Tiba-tiba terdengar suara tajam, sampai semua tukang kereta terperanjat. Teg Hui menyangka pada burung alas, yang biasa berdiam di gunung, ia dongak, tetapi ia tak lihat seekor jua burung itu. Tong Kim Ho dekati anak muda itu. Kau dengar atau tidak ia tanya dengan pelahan? Dengar apa Teg Hui tanya? Itulah suara suitan. Di sini mesti ada orang. Jahat, Kim Ho jawab. Teg Hui melihat kelilingan. Di mana adanya mereka? Aku tak lihat ia. Kata. Jangan berisik, Kim Ho kata. Kalau saudagar-saudagar itu dapat tahu, inilah hebat, apapula di antara mereka ada orang-orang perempuan. Penjahat sudah ada, rupanya mereka belum berani lantas muncul. Teg Hui mau percaya keterangan itu, maka ia sudah lantas hunus pedangnya, sembari jalan terus, ia pasang metuk ke kiri dan kanan. Ia lihat tawan seperti menyambung sama puncak bukit, sedang jalanan kecil di kejauhan tertampak laksana ular melingkar. Mereka telah lewati lagi lima atau enam li, barulah di sebelah depan, muncul dari jalanan tikungan, tertampak belasan orang yang semua bekal golok dan tumbak yang bergemerlapan. Kemudian, dari sebelah belakang, dari antara pepohonan cemara yang lebat, muncul juga belasan penunggang kuda, yang pun bersenjata semua. Selaka kata beberapa pegawai. Harap saja mereka orang-orang yang dikenal, supaya dengan beberapa perkataan, mereka bisa undurkan diri. Meski demikian, mereka juga lantas hunus senjatanya masing-masing. Dengan cekal Toya Ciebie Kun, Tong Kim Hou dekati semua saudagar, akan hiburkan mereka, agar mereka jangan takut. Semua mua ada aku ia berikan tanggungan. Lau Tehui tidak tunggu sampai orang datang dekat, ia keperak kudanya akan papaki mereka itu. Bilang, Piawi ini ada kepunyaan hoatwan Piaw Tiam atau bukan berteriak belasan orang itu. Kalau bukan, kami tak mau pegat. Kawanan binatang Tehui membentak. Kau orang sudah memegat, tidak bisa tidak, kau orang mesti mengganas. Ia maju lebih jauh. Eh, apakah kau bukannya Lau Tehui? Aku ialah Tehui sahut pemuda kita, seraya. Ia loncat turun dari kudanya. Ia tidak bisa menunggang kuda, di atas bebokongnya binatang itu, ia tidak merdeka. Ia pun segera menerjang. Ia perlihatkan kegesitannya. Ia cegah senjata musuh mendekati tubuhnya, di lain pihak pedangnya mengancam setiap waktu. Dalam tempo yang pendek, seorang musuh kena dibacok rubuh dan satu yang lain kena ditikam terguling, dan sebelum yang lain-lain tahu bagaimana mesti bertindak, segera menyusul empat korban lain, maka lantas saja sisanya pada lari kabur. Itu waktu, rombongan yang menunggang kuda telah sampai dan tong Kim Ho dan orang-orangnya papaki mereka, hingga mereka pun lantas bertempur. Kim Ho sendiri sudah lantas kena dikurung, hingga Tehui dengar teriakannya berulang-ulang. Tehui! Hiantit! Lekas! Lekas! Tehui sudah lantas lari memburu. Ia bisa lari seperti kuda cepatnya. Selagi ia mendekat, ia kenalkan locong, maka dengan murka ia menjerit, Siau locong. Kau telah datang kemari, bagus. Di kota kita belum bertarung cukup, mari di sini kita lanjuti. Locong pun lantas kenalkan pemuda itu. Bagus dia berseru. Aku memang cari kau. Mari kau bertempur satu sama satu, mereka semua boleh suruh berhenti. Ia benar-benar suruh kawan-kawannya mundur, maka Tong Kim Hou lantas terlepas dari kurungan, hingga dia bisa pergi akan lindungi Piao. Sisa pemegat tadi, pecundang-pecundang Tehui, kembal datang akan berkumpul dengan rombongannya locong. Di pihak Hoatwan Piao Tiam, semua pegawai dan Piao surendahan pada siap, tetapi tidak ada yang berani lancang turun tangan, mereka menjaga Piao sambil menonton. Dengan senjatanya mengancaran, locong dekati Tehui. Bilang padaku, kau inginkan Piao atau jiwa Tehui menegur sambil lintangi pedangnya. Jikalau kau inginkan Piao, awas terhadap pedangku ini. Jikalau kau inginkan jiwa, baik kau lekas menyingkir. Siaw locong tertawa dingin. Apa? Kau suruh aku menyingkir ia tegaskan. Gampang buat aku menyingkir, asal Piao kau serahkan padaku. Asal kau lantas kutungkan batang lehermu, supaya kepalamu dipaserahkan padaku. Tehui gusar, ia tidak mau adu bicara. Awas ia segera menyerang. Dengan poan keampit, locong menangkis. Sepasang senjatanya itu bisa digeraki dalam ilmu pedang dan ruyung dengan berbareng. Begitulah, dengan tangan kiri ia layani pedang, dengan tangan kanan ia gencar menyerang. Berulang-ulang ia menikam dada, setindak dengan setindak kakinya merangsuk. Tehui gusar sekali atas rangsekan orang, maka kalau tadinya ia mengalah main mundur saja, selanjutnya ia ubah sikap. Dari menyerang dan menangkis saja, akan umbar lawan, ia sekarang menyerang dengan seru. Ia tidak sanksi-sanksi akan adu pedang dengan poan keampit, yang termasuk senjata berat. Sekarang locong merasakan orang punya tenaga besar, sedang tadinya ia tak lihat mata pada pedang musuh, yang ia berani gempur dengan gegamannya. Maka sekarang, ia pun mesti berkelahi dengan sungguh-sungguh. Pemuda kita telah unjuk kegesitan tubuhnya, kesebatan mainkan pedang. Ia tidak mau kasih pedangnya dipengaruhi senjata musuh itu, pun ia tidak mau bikin dapat angin, akan bikin ia repot. Ia bernama Tehui, yang berarti dapat terbang, dan sekarang ia bergerak gesit laksana burung terbang. Satu kali datanglah serangan pedang yang berbahaya, menjurus ke bawah. Locong lihat itu, karena ia bermata celi, dengan gerakannya yang sebat, ia cepat menangkis. Tiba-tiba Tehui batalkan serangannya, hanya pedangnya ia tarik pulang, buat dipakai menggempur gegaman musuh, yang mau dipakai menangkis pedangnya. Dan sesudah itu, dengan gerakannya yang sebat, ia balik lagi, akan kembali menyerang ke bawah. Ini adalah semacam tipu pedang simpanan dari Giyok bin Locya. Dan Tehui berhasil berkat bantuan tenaganya yang besar luar biasa. Di desak secara demikian, Locong menjadi repot, tidak perhuli senjatanya dua, maka tidak heran segera juga terdengar ia keluarkan jeritan seram disusul oleh rubuhnya tubuhnya yang mandi darah. Lengan kanannya telah terbabat kutung, sakitnya bukan main, meski demikian, dengan tangan kiri, ia masih bisa menyambit lawannya dengan poan koan pitnya. Di mana timpukan adalah tidak jitu dan Tehui pun bisa kelit, poan koan pit itu tidak meminta korban. Tong Kim Hong telah saksikan kejadian itu. Keponakanku yang baik, berikanlah ia lagi satu tusukan pedang ia berseru. Tehui dengar suara itu, ia angkat pedangnya, tetapi sebelum tangannya dikasih turun, kesangsian menyerbunya. Iyalah, apa ia mesti binasakan seorang musuh yang sudah tidak berdaya? Itu waktu pihaknya locong pun pada kasih dengar jeritan sambil tangan diulap-ulapkan, jangan, jangan turun tangan. Kemudian satu di antaranya loncat turun dari kudanya, akan hampirkan pemuda kita seraya terus untuk hormat. Lao Toa Piau tahu, aku mintakah suka berlaku murah, demikian ia berkata. Ia sudah terluka dan bercacat. Kami pun suka mengaku kalah hari ini. Satu kuncu tidak lakukan perbuatan yang menghabiskan dan aku percaya dari seorang seperti kau, kalau kau tinggalkan dia hidup, soat sakit hati masih bisa diselesaikan, tetapi jikalau kau berlaku kejam, kau harus ingat, dia masih punya ayah dan engko, malah sahabat-sahabat juga. Tehui balas hormat orang dan antapkan orang gotong pergi siyaung locong. Lantas dengan tidak. Perduilkan musuh-musuhnya, Tehui hampirkan Tong Kim Ho. Mari kita lanjuti perjalanan kita, ia kata sembari. Tertawa. Ia loncat naik ke atas kudanya yang salah satu pegawai sudah siapan. Marilah sahut Tong Kim Ho, yang girang. Bukan main. Maka sampai di situ, roda-roda kereta kembali pada menggelinding. Kecuali gangguan angin yang menciptakan debu berterbangan dan jalanan pegunungan yang sukar, Tong Kim Ho selanjutnya tak dapat rintangan lain lagi. Maka pada suatu hari ia dan piaunya semua telah sampai di tempat tujuan dengan tak kurang suatu apa, Tio Ki Kau. Kabaran sudah tersiar secara luar biasa cepat, demikian juga lelakonnya Lautek Hui di Kota Raja. Di sini orang telah lantas tahu, bagaimana di depan tian tai Piao Tiam sudah terjadi pertarungan hebat dan penumpahan darah, hingga namanya si anak muda jadi dibuat sebutan. Sekarang ada pertarungan di tengah jalan, dengan kesudahan siau locong jatuh merek, kejadian ini menambah naiknya nama Piao Su muda itu. Pembawa berita yang pertama adalah Piao Su ternama dari Pak Hia, ialah ketua kengbu Piao Tiam, Loh Tian Hiong. Piao Su ini telah saksikan. Dengan metu sendiri pertempuran teru di depan Piao Tiamnya Gow Po, maka juga kejadian itu dipercaya oleh sesuatu orang yang dengar ceritanya. Biasanya, kalau satu Piao Su sampai di satu tempat, apapula dia Piao Su baru, ia mesti bikin kunjungan kehormatan pada sesuatu Piao Su setempat buat sekalian belajar kenal. Tong Kim Hau tahu baik aturan ini karena di Tio Ki Kauwiya punya banyak sahabat. Ia sudah pikir akan antar Teg Hwi bikin kunjungan itu. Ia pun hendak dengan jalan ini, mengebul sedikit. Akan aku dirinya, aku adalah susok dari Teg Hwi. Akan tetapi, sebelum ia dapat kesempatan akan bikin kunjungan itu, apa mau beberapa Piao Su sudah mendahulukan kunjungi ia di pondokannya, hingga ia repot menyambut beberapa tamunya itu. Teg Hwi lantas diajar kenal, sesudah mana, beberapa Piao Su tanya ia perihal jalannya pertempuran di Pak Hia dan di Meput Junia. Atas ini, ia mesti berikan penuturannya, kendati dengan ringkas. Beberapa Piao Su telah berikan pujiannya, malah salah satu kata, Gurumu, ialah Feng Jiea, ada sahabat kekalku. Teg Hwi belum pandai bergaul, ia pun tidak bisa omong banyak, maka itu, buat sesuatu pujian, kecuali mengaturkan terima kasih, ia pun angkat kedua tangannya, akan unjuk hormat. Lebih tidak. Lau Tian Hiong adalah salah satu Piao Su yang datang berkunjung itu, ia berlaku sangat manis dengan undang Lau Pek Hwi suka kunjungi rumahnya untuk bersantap. Ia berdiam di Tin Seng Piao Tiam, yang katanya kepunyaan engkau kandungannya, Lau Tian Hiong namanya, gelarannya Tiang Tin Sia. Piao Su ini sudah berusia tinggi, Piao Tiamnya cukup maju, di Tio Ki Kau Dia yang paling tersohor. Ia pakai banyak Piao Su dan pegawai, tetapi mereka semua bukannya orang luar, kebanyakan anak keponakannya dan murid, malah yang satu adalah anak perempuannya, siapa kecuali mengerti silat, juga surat dan luas pengetahuannya, sedang buku-buku adalah si nona ini yang urus sendiri. Tong Kim Ho turut antar Lau Pek Hwi. Ketika berdua mereka bertindak ke dalam Tin Seng Piao Tiam, semua orang di situ lantas pada awasi mereka. Di tiap pertama lantas kelihatan seorang nona berumur 7 atau 18 tahun sedang duduk di meja tulis dengan sebelah tangannya lagi ketak-ketak Sui Foa hingga ia terbitkan suara berisik. Nyata terlihat di jari-jarinya ada tiga buah cincin. Ia berkulit hitam tetapi cukup manis. Kelihatannya ia asik kerja hingga tak perdatai kedatangan tetamu. Ia baru angkat kepalanya dan menoleh tempo. Tian Hiong sudah ceritakan pada engkonya perihal kegagahannya Teg Hwi. Tian Hiong pandai cerita. Sampai semua orang yang mendengar jadi mengawasi sambil tercengang. Tapi Sin Ona lantas jadi tidak puas, karena baik ayahnya maupun pamannya sudah tidak ajar kenal ia sama tamu yang dipuji-puji itu. Ia tolok Sui Foanya dan bertindak keluar. Hanya selagi lewat di dekat Teg Hwi, ia awaskan pemuda kita, siapapun justru berpaling padanya, hingga Teg Hwi lihat Sin Ona yang pakai baju biru, celana hijau, rambutnya dikepang besar dan kendor, sepatunya tersulam indah. Cuma sekali melihat, Teg Hwi tidak perhatikan lebih jauh pada Nona itu. Tidak demikian dengan Tong Kim Ho. Apakah dia ada titlie ia tanya. Ia sebut titlie atau keponakan pada si Nona. Benar, ia adalah anakku, Tian Hiap Manggut. Apakah lau kau cuma punya ini satu titlie? Tong Kim Ho tanya pula. Ia anak perempuan yang kedua, sahut wong rumah sambil bersenyum, seraya urut kumis dan jenggotnya yang sudah putih semua. Anakku yang pertama sudah menikah. Dia ini. Ia pandai mengurus buku, lau kau pandai mendidik anak, Kim Ho mendahului. Ia tidak punya gawe, aku suruh dia bantu-bantu saja. Di sini pun tidak ada orang luar. Ia beradat keras, disebabkan ia kurang pendidikan. Bukannya aku sombong, Tian Heng campur bicara, keponakanku ini adalah Bun Bu Cho Ancai. Dalam halnya Bun, ia bukan pandai mengarang atau bersair, tetapi ia bisa urus buku-buku dan menulis surat. Dalam halnya Bu, ilmu goloknya adalah aku sendiri yang ajarkan, hingga ia pantas untuk menjadi piawosu. Ia sendiri juga yakinkan semacam ilmu. Saudaraku, kata Tian Hiap, seperti hendak mencegah adiknya. Keponakanku ini bernarnap Pogo. Ia adalah laksana mustika kami, Tian Heng melanjuti. Piawtiam kandaku ini tidak bisa berjalan tanpa keponakanku. Itulah sebab aku sudah tua, dan aku pikir untuk mengasoh, Tian Hiap bilang. Tian Hiap sendiri buka piawtiam di kota reja dan ia jarang pulang, hingga ia tidak bisa bantu aku, terpaksa aku mesti andalkan anak perempuanku ini. Dan kanda terlalu andalkan keponakanku, sampai ia lupai satu hal, Tian Hiap bilang. Eng So pernah bilang padaku, kanda andalkan keponakan sampal ia lupai soal pernikahan anaknya itu. Tetapi anakku itu tidak boleh dinikahkan secara sembarangan, Tian Hiap bilang. Ia mesti dapat pasangan pemuda yang cakep, gagah dan ternama. Kau dengar, kata Tian Heng pada tek hawi. En So telah minta bantuanku akan carikan mantu yang sembabat guna gadisnya itu, tetapi kanda berlaku. Begini keras. Kemana aku mesti pergi akan cari pemuda yang kanda kehendaki? Sampai di situ, Bong Kim Hou menyelak. Ia tidak ketarik oleh pembicaraan itu. Tidak lama, mereka lantas duduk bersantap. Mari kita pulang, kita perlu beristirahat, kata Kim Hou sehabis bersantap. Cuan rumah dan saudaranya tidak bisa menahan. Mereka diantar dengan kereta dari Tinseng Piao Tiam. Sesampainya di hotel sudah jam 2. Kim Hou pakai dua kamar. Itu menuruti keinginan dari Piao Su ini, yang pun telah sewa hampir seluruh hotel itu. Ia kata pada Teg Hui, di sini kita tidak boleh perlihatkan kemiskinan, kita malah harus meniup-niup diri, kita harus pegang derajat. Ini kali kita telah terbitkan nama, selanjutnya kita akan mesti sering-sering mengantar Piao ke Tio Kikau ini. Lou Tian Hiap adalah Piao Su kenamaan di sini, kita tidak boleh dapat salah dari ia, sedang Lou Tian Hiong buka Piao Tiam di Pak Hia, ia juga perlu ditempel. Tapi, tiba-tiba ia berhenti dan awasi pemuda kita, terus ia ketawa. Kau lihat atau tidak gadisnya Tian Hiap tadi? Ia tanya kemudian. Aku lihat. Kenapa? Kim Hou tertawa pula. Aku hanya mau tanya, bagaimana kau lihat? Macamnya nona itu? Aku tidak melihat nyata. Aku memang tidak suka. Awasi gadis orang. Apakah kau tidak berniat menikah Kim Hou? Tanya, sambil unjuk Roman Lai Su. Mukanya Teg Hwi menjadi merah. Ia likat atau jengah. Buat apa menikah? Ia balik tanya. Apa orang tidak boleh tidak menikah? Kim Hou unjuk jempolnya, ia jadi gembira lagi. Cocok ia berseru. Nah, inilah ucapannya satu Eng Hiong sejati. Kau tahu, satu manusia biar ia bagaimana gagah, satu kali ia dekati para selok, habislah semua. Aku lihat bahwa Lou Tian Hiong lagi jalankan tipu B. Ye Jin Ki. Apa itu tipu B. Ye Jin Ki? Teg Hwi tanya. Tidak apa-apa, aku bicara sambil lalu saja. Kim Hou tertawa pula. Kita sekarang baik bicarakan urusan kita. Piau sudah diserahkan hari ini, besok tentu perhitungan selesai. Sebenarnya aku pikir akan terus pulang besok, karena di Pak Hia mestinya sudah menunggu pekerjaan, tetapi orang-orangku berniat menunda dua hari, katanya untuk beristirahat sekalian belanja, maka aku telah putuskan, kita berangkat lusa saja. Teg Hwi nyatakan akur. Ia memang berniat lekas pulang, karena ia ada urusannya sendiri. Bukankah ia pakai ikat pinggang istimewa, dengan isi dalam kantongnya yang istimewa juga? Xiao Hang baik sekali, ia berpikir. Kalau aku tampik pemberiannya ini, ia tentu gusar dan duka, ia pasti katakan aku tidak lihat meta padanya. Maka sekarang, dengan care bagaimana aku mesti balas budinya? Dan ia terus berpikir. Besoknya, benar saja rombongan saudagar telah selesai melakukan pembayaran uang tanggungan kepada Tong Kim Ho, hingga dia ini cekal lima bungkusan yang berat, yang berisikan uang perak 300 tel. Ia lantas pisahkan 40 tel untuk Teg Hwi, seraya kata, kau terimalah ini dahulu, untuk kau pakai seperlunya. Pemuda ini girang sekali bisa menerima uang banyak, ia lantas ajak Piao tahu sebawahan akan pergi belanja, tetapi ia tidak tahu mesti beli apa, maka ia telah beli sepasang seperai, dua potong permadani dan satu dos keju, yang semua adalah keluaran terkenal dari Tio Kikau. Ia pun tidak terangkan ia belanja untuk siapa. Tempo Teg Hwi sampai di hotel, di situ ada Lou Tian Hiong, hanya sedatangnya ia, Tiao Su itu lantas pergi. Tong Kim Ho antar tamunya sampai di luar, waktu ia kembali, ia mendongkol berbareng geli di hati. Nyata dugaanku cocok kata ia sambil tertawa. Lou Tian Hiong benar lagi jalankan Bi Ye Jin Ki apa itu Bi Ye Jin Ki? Teg Hwi tanya. Tentang ini aku tidak bisa umpatkan dari kau, aku nanti terangkan, sahut Tong Kim Ho. Tian Hiong pergi ke Tio Kikau akan susul kita, bukan sewajarnya ia hendak sambangi engkonya. Ia hendak carikan pasangan untuk keponakannya dan ia penuju pada kau. Niatannya adalah, kalau kau nanti nikah sama keponakannya, kau akan diminta tinggal di rumah pihak perempuan, akan menjadi mantu merangkap pegawai. Tian Hiong ingin kemudian pinjam nama dan tenaga kau, untuk majukan piau tiamnya sendiri. Teg Hwi tidak puas mendengar keterangan itu, tetapi toh ia lalu ingat-ingat Pogo, siapa adalah hitam manis, mengerti mengurus buku dan keuangan dan pandai silat juga. Jangan kau gusar, Hiantit kata Kim Ho seraya tepuk pundak orang. Aku telah berikan jawaban pada Tian Hiong. Aku kata maksudnya itu tak akan kesampaian. Aku bilang, bahwa kau telah utarakan padaku yang kau tidak niat menikah, bahwa sebagai satu hohan muda, kau ingin yakinkan terus ilmu kepandayan kau, bahwa kau ingin bersahabat dan merantau, agar kau tidak terikat di dalam rumah. Teg Hwi tercengang mendengar perkataannya Piao Su itu. Kembali Kim Ho tepuk pundak orang. Hiantit, sengaja aku bilang demikian supaya Tian Hiong mati pikiran, ia kata pula. Pepatah. Bilang, Put Hau Ye Usem, tak berbakti ada tiga macamnya, maka tentu saja aku mengerti, kau tidak nanti tidak akan menikah seumur hidupmu, karena kau mesti berikan turunan untuk keluarga lau. Aku hanya ada pikiran lain. Sekarang kau ternama besar, Piao Tiam kita ke sohor, maka itu apabila kau berniat menikah, berapa banyak istri kau inginkan, berapa banyak juga kau akan dapati, buat kau tinggal memilih saja, istri macam bagaimana kau inginkan. Tapi keponakannya Tian Hiong, anak perempuan yang kemarin ini kita lihat di dalam Piao Tiam, Hektometer ia begitu hitam seperti juga Romanya Gundi kedua dari Uthai Kiong, seperti adiknya Likui, seperti enciainya Pau Kong, Hektometer, ia masih kalah cakapnya dengan aku. Mustahil perempuan semacam dia sembabat sama kau? Dan, apakah ranya buat nona umur 18 tahun yang masih belum menikah, yang setiap hari bercokol di Piao Tiam, bercampur gaul saja sama segala kuli? Siapa tahu dia punya lelakon macam apa? Tidak lebih tidak kurang, ia hanya kenal beberapa huruf, ia bisa menghitung uang. Membuka Piao Tiam, suruh orang perempuan yang urusi, mana bisa peroleh kemajuan? Maka juga aku sudah lantas tolak Tian Hiong. Aku kata, tidak bisa, tidak bisa lalu Teg Hwi ada keponakanku, ia mesti ikut aku. Teg Hwi awasi Piao Tiam itu. Ia sangkal kalau lo pogo hitam dan jelek, dalam hal ini Kim Hau, keterlaluan. Tapi ia setuju sama sikapnya Piao Tiam ini. Memang untuk menikah, ia mesti memilih sendiri. Orang yang sembabat sama aku, yang aku penuju, adalah Xiao Hong, pikir dia. Dia pun berjodoh sama aku, sejak ia lemparkan apel padaku. Terang dia cintai aku. Lihat saja ikat pinggangnya ini dan isinya. Ia begitu elok dan manis. Aku pun tidak jelas yang kiu, ayahnya. Hanya, memikir dia, apa aku bukannya memikir yang tidak-tidak? Bukankah dia sudah ikut Hong Kim Kong dan telah punya kenanak? Aku satu laki-laki, aku tidak boleh rampas gundik orang. Teg Hwi jadi ngelamun, hingga sesaat itu pikirannya jadi kusut. Menghadapi Gopo dan rombongannya bukan soal sulit, tetapi soal perjodohan, ini benar-benar meminta perhatiannya. Pogo tidak cocok, Xiao Hong tidak boleh, habis siapa yang ia mesti pilih. Malam itu ia berdiam sendirian di dalam kamarnya. Ia dan Kim Hong memang tempati masing-masing satu kamar, seperti keinginan si orang Shi Tong. Ia duduk menghadapi api, kupingnya dengari suara hujan di luar jendela. Kemudian ia tutup pintu kamar dan rebahkan diri di atas pembaringan. Ikat panggangnya telah diloloskan. Memang, Xiao Hong memang jauh lebih menang daripada si nona yang bisa ketik suifo A, ia berpikir sambil gulak-gulik. Ia tidak bisa pulas. Maka ia keluarkan Kim J.I.E., akan pegang dan pandang-pandang benda itu yang semuanya terbikin dari emas dan indah. Itu adalah benda yang biasa dipakai sebagai tanda mata, dari raja pada menteri, dari menteri pada sahabatnya, untuk ikatan perjodohan, untuk selamatan. Xiao Hong kasihkan ini padaku, apa maksudnya? Ia begitu perhatikan aku, apa maksudnya supaya aku beruntung dengan segala cita-citaku? Tapi mana aku senang hati selama aku belum dapat cari guruku? Teghui tidak bisa lupai Feng J.I.E., yang ia anggap ada sangat baik terhadap dia. Dan ingat gurunya, ia jadi berduka. Seng Hujan, yang turun menetes, menambah kedukaannya itu. Dalam kesunyian, ia tak punya kawan bicara, tak ada orang yang hiburkan padanya. Akhirnya ia padamkan api dan paksa rebahkan diri sambil menteri meramkanlah bisa pulas, akan tetapi belum lama, ia sudah mendusin, dengan terperanjatlah memang sudah dilatih oleh Feng J.I.E., malah begitu mendusin, ia bisa segera dapat kembali kesegarannya seperti biasa. Hujan masih turun. Daun pintu telah menjadi renggang sedikit, dari situ menghembus masuk angin dengan hawanya yang dinginlah merasa ada orang masuk ke dalam kamarnya, tetapi ia tidak berani geraki tubuh atau kepala, sebab asal ia berkutik. Orang yang masuk itu bisa lantas bacok atau tikam padanya lah malah berpura-pura pulas, melainkan kedua matanya dibuka sedikit. Tetamu yang tak diundang itu telah menghampirkan pembaringan, ringan, ia pakai celana hitam, tangannya dilonjorkan ke depan. Tekhui lihat tangan itu, ia terperanjat. Nyata sekali ia tampak tiga buah cincin di jeriji tangan, ialah tangan orang perempuan. Kau mau apa? Eh tiba-tiba ia menegur seraya ia geraki tubuhnya. Orang perempuan itu kaget, tetapi kendati kaget, tangannya toh diulur ke pembaringan dipakai menjumput, setelah mana cepat sekali ia loncat mundur, akan lari keluar. Kau ambil barangku teriak Tekhui dengan tegurannya. Tapi ia tidak loncat mengejar, karena ia berhadapan sama orang perempuan. Buat keheranannya, ia dapatkan yang diambil adalah Kim Jieie, yang tadi ia tidak simpan lagi dalam angkin. Maka ia percaya, rupanya sedari tadi, ia telah diintip dan ditunggui. Masa bodoh kata ia dalam hatinya, seraya terus tutup pula pintu kamarnya. Ia anggap barang itu tidak berharga, sedang juga ia tahu, siapa si pencuri. Ia nyalakan api, ia pakai angkin dan sepatu, akan kemudian ia perhatikan seluruh kamarnya lah tidak kehilangan barang lainnya, melainkan sepasang Kim Jieie itu. Benar-benar tak tahu malu kata ia seorang diri, ketika ia berpikir lebih jauh. Tiba-tiba pintu dipentang pula, dengan kaget, sampai daun pintu menjeblak, karena mana, api tertiup padam. Terperanjat dan mendongkol, Teghui sambar pedangnya dan lompat keluar. Ia lihat di antara hujan, orang itu loncat naik ke atas genteng. Ia mau memburu, tapi tangannya orang itu melayang dan serupa barang menyambar ia. Karena ia bisa lihat datangnya senjata rahasia, ia ulur tangannya, akan tanggapi itu. Ia dapat cekal sepotong kongpiau. Begini saja kepandaianmu. Aku tak sudi layani. Kau. Habis kata begitu, Teghui masuk ke dalam. Sekarang ia kunci pintu, terus ia nyalakan api yang ia bikin besar. Nah, masuklah lagi dan padamkan pula api ini ia kata dengan mendeluh. Aku satu laki-laki, aku tak mau layani kau. Tetapi ia menunggu dengan sia-sia, orang tidak datang pula. Akhirnya ia periksa piau itu, yang kecil dan bagus dan enteng. Itu adalah piau pemakaian orang perempuan. Dengan macam piau itu, orang sukar ditimpah hingga binasa, yang pasti adalah terluka. Sungguh menyebalkan. Aku mesti lekas angkat kaki dari sini. Seterusnya Teghui tidak bisa tidur lagi, kendati ia rebahkan diri dan coba meramkan mata. Seng hujan pun turun terus seantara malam, menerbitkan suara berisik. Karena ini, besoknya orang tidak bisa berangkat, karena jalanan becek dan licin. Kim Hou sendiri sibuk, ia ingin lekas pulang. Ingat rumah tangganya. Tadi malam aku mimpi katanya. Sananya, seperginya klota, Gopo telah datang ke rumahku, yang ia bikin kacau, malah anakku ia lukai. Tapi itu tak akan terjadi sebenar-benarnya Teghui bilang. Jikalah Gopo berbuat hina secara demikian, habis musnah lah namanya untuk selama-lamanya. Ya, aku hanya mengimpi, Kim Hou kata. Cuma, kalau itu berwujud. Kau harus ingat, kalau Gopo sudah gusar dan ia lupakan segala apa. Teghui tidak kata apa-apa lagilah tidak tuturkan pengalamannya semalam, rupanya Kim Hou tidak ketahui itu. Maka itu, orang punya biawia simpan. Seng hujan benar-benar menyebalkan, ia turun melit sekali, ia ditunggu-tunggu tetapi tak mau berhenti membasahkan bumi, sampai akhir-akhirnya Tien Seng Piao Tiam kirim kereta untuk mengundang. Tong Chiang Kui serta Lao Toa Piao Tau, yang hendak dijamu. Aku tidak mau pergi, kata Teghui sambil goyang kepala. Jangan Tong Kim Hou membujuk. Ketika Tian Heng bicarakan soal jodoh keponakannya dan aku menolak, ia nampaknya tidak puas, maka kalau sekarang kita tampik undangannya, ia bisa jadi tak senang. Dalam pekerjaan kita, kita tidak boleh menyebabkan orang tak sukai kita. Lao Pogo benar hitam, tetapi ia tetap adalah gadis terhormat dari keluarga Lao, kita boleh tampik dia, siapa tahu orang lain berniat rampas padanya? Hiantit, kita jangan sebut-sebut hal jodoh, tetapi untuk persahabatan, mari kita pergi. Teghui kena dibujuk, sebab ia pun pikir, tidak ada perlunya akan ia bersikap getas, dan kalau ia tetap menolak, apa orang bisa paksa padanya? Demikian, hujan-hujan mereka pergi memenuhi undangan. Di Tin Seng Piao Tiam, meja perjamuan tersaji sangat lengkap, dan Tian Heng bersama Tian Hiap sambut kedua tamunya dengan hormat dan manis sekali. Tapi meja pesta tetap ada di ruangan depan, yang dijadikan kantor Piao Tiam. Di waktu pertama kali Teghui berdua sampai, Pogo tidak ada di mejanya, hanya kemudian ia muncul, karena ada beberapa pegawai atau tetamu yang hendak berurusan sama dia, akan bikin perhitungan keuangan. Lebih dulu daripada itu, beberapa pegawai telah ketemui Tian Hiap, buat kasih tahu ada uang penagihan yang hendak disetorkan, atas mana tuan rumah ini kata pada pegawainya, pergi kau ke dalam, minta si Nona keluar. Kasih tahu juga, bahwa di sini tidak ada orang lain, melainkan dia punya tong toa syok serta lauto aku. Dan andai kata dia belum dahar, minta ia dahar di sini saja, barang makanan cukup dan belum terganggu. Setelah si pegawai undurkan diri, tidak lama munculah si Nona, yang datang dengan pakai payungnya di dekat pintu lah masuk ke dalam dan menuju langsung ke mejanya dengan tidak pedulikan tamu-tamunya. Adalah Tong Kim Ho yang sembelari tertawa menegur padanya, katanya, Nona, mari, di sini kami sudah sediakan tempat untuk kau. Aku sudah dahar, sahupo go, dengan tak menoleh lagi. Hari ini Nona lo pakai baju merah dengan celana hijau, dan danannya mentereng luar biasa lah duduk di kursinya dengan terus mainkan suifuanya. Teg Hwi melirik si Nona sambil berpikir, aku mesti tanya padanya supaya ia kembalikan aku punya sepasang Kim J.I.E., karena itu kepunyaan orang lain. Tetapi jel kalau aku keliru, umpama yang semalam datang bukannya dia, akibatnya bisa hebat. Karena ini, ia jadi bersangsi. Dalam perjamuan ini, Teg Hwi melainkan ikuti Tian Hyeong, siapa kembali puji-puji keponakannya perempuan, yang katanya liahai bugainya, dan liahai juga piaunya. Ia pandai menulis, ia pandai menghitung, kata paman ini, ini bukannya pujian belaka. Coba ia anak lelaki, tentu siang-siang aku sudah ajak dia pergi ke Pak Hia, pastilah dia telah rubuhkan Tuyahun Tio Gopo dan Poan Koan Pitlocong. Tonton aku, lau piau tau, jangan kau orang kecil hati, apabila sampai terjadi demikian, pastilah perasaan kau akan merosot turun. Kau ketahui sendiri, di sini kami punya rumah tangga, punya perusahaan tetap, penghidupan kami sudah ada ketetapannya, maka sayang, dia hanya anak perempuan, hingga karenanya, ia tidak bisa bantu aku. Biar bagaimana, ucapan tekebur itu mengandung kejelusan bagi Tong Kim Ho dan sedikit memandang enteng pada lau pek hui, kendati demikian, pemuda ini hanya ganda tertawa, tertawa yang sifatnya dingin. Adalah Tong Kim Ho yang tak tahan sabar, karena ia kata, tidak apa, loo jype. Memang seharusnya kau ajak keponakan kau ke kota raja, guna. Bantu kau, dengan bantuannya, kau pasti akan dapat kemajuan besar dan untuk banyak uang. Tidak, tidak bisa, Tian Hiong kata seraya geleng kepala. Kandaku telah perlakukan keponakanku secara berlebih-lebihan dan ia hanya inginkan anaknya tinggal tetap di sini. Pogo sendiri kandung niatan turut aku pergi mengiringi Piao, tetapi ayahnya tak setuju. Dalam hal ini, Tian Hiong sering sesalkan aku, kata Tian Hiap, yang sedari tadi diam saja. Aku bukan pandang anakku sebagai Tian Kim Shio Chia, tetapi kita adalah dari keluarga baik-baik, meskipun benar kita usahakan Piao Tiam, kita toh bukannya hidup sebagai orang-orang kangow penjual silat, maka itu aku tidak mufakat yang anakku mesti hidup merantau di luaran. Selagi berkata begitu, Tian Hiap memandang Teg Hui, seperti ia mau ajak pemuda ini bicara. Teg Hui manggut-manggut. Benar kata ia. Memang apa katanya kalau orang perempuan keluar merantau? Aku sudah tinggal bertahun-tahun di dalam Piao Tiam, tetapi aku belum pernah dengar ada Piao Su perempuan. Ketika Pogo dengar ucapan itu, ia pandang Teg Hui dengan mata melotot, tetapi Teg Hui tidak ambil peduli, ia melainkan tertawa. Tapi tertawa ini adalah tertawa yang mendatangkan akibat. mendadakan Pogo berbangkit. Kau tertawakan apa menegur Nona ini. Apa kau bilang tentang aku? Teg Hui pun menyengkol. Aku tertawa sendiri, apakah kau bisa larang ia jawab? Sungguh tidak panas. Toh ayahmu sendiri yang bicara tentang dirimu. Kau toh turut bicara mendesaksi Nona. Sudah, sudah, kata dua pegawai yang berada dekat Nona itu. Tong Kim Ho dan Lou Tian Hiong melomoh. Pogo, jangan berlaku begini macam pada kau. Punya lau toh aku ini, kata Tian Hiap. Siapa punya lau toh aku berseru Nona? Aku tidak kenal padanya lah bilang ia sudah tinggal bertahun-tahun dalam kalangan Piao Tiam, tetapi aku belum pernah dengar namanya. Dan sekarang dia datang kemari. Teg Hui lompat bangun. Bukannya aku sendiri yang mau datang kemari ia bilang dengan nyaring. Adalah ayah dan pamanmu yang undang aku. Mereka boleh undang kau, tetapi aku, aku sekarang mau perintah kau pergi kata si Nona tetap dengan asran. Selanjutnya kau jangan pikir akan datang lagi ke Tio Ki Kau ini. Sungguh mulut yang besar kata Teg Hui dengan menghina. Dalam murkanya, Pogo sembat Sui Foa, dengan apa ia sambil Teg Hui, tetapi anak muda ini dengan gampang tanggapi Piao istimewa itu. Lau Tian Hiap jadi gusar. Pogo ia membentak. Apa artinya perbuatan kau ini? Kau nanti bikin orang tertawakan kau tak mampu urus rumah tangga. Lekas pergi. Tetapi Pogo justeru sembat Bahie, yang ia hendak pakai menimpuk pula. Timpuklah aku Teg Hui membentak. Kau punya Piao pun aku tidak takuti, apapunlah segala Sui Foa, segala Bahie. Hayo timpuk. Tian Hiong kuatir onar jadi besar, maka ia hampirkan keponakannya, buat dibujuki dan dibawa masuk. Tong Kim Ho unjuk rupa tercengang, tetapi di dalam hati, ia lebih suka Pogo dan Teg Hui bertempur terus, supaya Tian Hiap dan Tian Hiong bantu gadisnya itulah tak memikir lain daripada kepentingannya sendiri. Untuk kepentingannya, ia lebih suka Teg Hui tidak menikah sama Pogo dan kedua pihak mereka jadi musuh. Siapa suruh Tian Hiong gunai Bie Jin Ki, buat pincup Piao Su yang susah-susah aku undang untuk bantu aku, demikian ia pikir. Ia telah bayangkan keruntuhan, kalau Teg Hui menikah sama Pogo dan jadi turut Tian Hiong. Lebih hebat lagi, ia khawatir permusuhan dari Gopo dan pihak Loh. Adatnya anakku memangnya keras, kata Tian Hiong pada Teg Hui, aku minta lauto ap Piao Tau Su kata tarik panjang urusan ini. Teg Hui bersenyum. Tidak apa, tidak apa ia menyahut, ini ada urusan kecil, aku tak taruh di hati. Tong Kim Ho tak setujui sikap Piao Su-nya, akan tetapi ia tidak bisa kata apa-apa. Cuma dalam hatinya ia kata, kau sungguh sabar, Teg Hui. Waktu itu Tian Hiong keluar pula, seraya terus berkata, Teg Hui, aku harap kau tidak pikir panjang urusan ini. Demikian memang adatnya keponakanku, ini disebabkan tadinya kandaku dan Unso selalu kasih hati padanya, hingga ia jadi eilmen dan kepala besar. Sesampainya di dalam, Pogo sudah lantas menangis. Jangan kau anggap Pogo telah menghina kau, itu melulu karena adatnya, yang luar biasa. Sebaliknya, kalau ia kagumi orang, ia kagum sampai melewati batas. Umpamanya ia pandang rendah padamu, lihat pun ia tak sudi. Kim Ho tidak tahu ia mesti berbuat apa, maka ia lantas pamitanlah mengaturkan terima kasih untuk perjamuan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.